Terima kasih untuk narasumber dari Master Setuwira Atmaja, Mbak Aisyah, dan tentunya untuk teman-teman yang sudah menyimak kisah ini sampai disini. Semoga mendapatkan pelajaran. Ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan ini dia bagian ke-6 di Fakta Secara Pesugian Keluarga Ningrat, Mipri Ketek. Bismillah. Assalamualaikum. Dan sebelum saya melanjutkannya, saya harus berulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma suni'ana sayyidina Muhammad SAW. Ini dia bagian ke-6 di Fakta Secara. Bunga ini melambangkan keberadaan seseorang. Tiap bunga disini adalah penggambaran dari keadaan seseorang yang sudah kukenal dekat. Jika bunganya layu, maka ada banyak kemungkinan yang bisa ditafsirkan. Ucapan Kang Waris pun membuat Mas Cipto terdiam. Ia yang awalnya banyak bicara, kini akhirnya terdiam. Mas Cipto tidak berkata apapun sebelum Kang Waris menjelaskannya secara detail maksud dari bunga yang layu itu. Sepertinya ada alasan kenapa Mas Arto tidak datang ke sini. Jelas Kang Waris. Alasan? Alasan apa Kang? Benar. Ini ada kaitannya dengan serangan yang tidak bisa diperkirakan dan ditentukan kedatangannya. Tutup Kang Waris menjawab Mas Cipto. Kang Waris pun membalikan badannya. Kini tatapan Kang Waris hanya tertuju kepada Mas Cipto. Tatapannya benar-benar tajam. Sampai-sampai tatapan itu seperti mendiskriminasi Mas Cipto yang tampak canggung dan ketakutan. Ada apa Kang? Tanya Mas Cipto. Malam ini mereka akan datang. Siapa Kang? Sesuatu yang menyerang Mas Arto. Sementara itu di sisi lain, di rumah bapak. Malam harinya, ibu masih menjaga bapak. Suruh tubuh bapak tiba-tiba naik dengan drastis. Pak? Ucap ibu. Bapak hanya terdiam. Ia tetap memejamkan kedua matanya dengan tenang. Ibu yang kebetulan sangat perasa. Ia sangat khawatir dengan keadaan bapak. Kok perasaanku gak enak ya? Tanya ibu sembari memijati tubuh bapak. Sementara itu, Kang Waris menyuruh kepada Mas Cipto untuk menutup semua jendela dan pintu. Kang Waris merasa akan ada sesuatu yang tiba di rumahnya dengan tujuan membunuh yang begitu kuat. Tutup semuanya, jelas Kang Waris. Mas Cipto menutup semua pintu dan jendela rumah. Ia mengikuti semua arahan yang diberikan Kang Waris kepadanya. Setelah pintu dan jendela tertutup, Mas Cipto pun pergi ke dapur. Tujuan awalnya adalah untuk mengambil minuman untuk Kang Waris. Namun tidak lama kemudian, ia berteriak dengan sangat kencang. Long! Sontak saja. Hal ini membuat Kang Waris langsung berlari ke arah dapur. Kang Waris merasa jika dirinya sudah kecolongan. Sampai-sampai sosok yang merupakan sosok kiriman itu sudah terlebih dulu untuk mendatangi rumahnya. Saat Kang Waris menuju dapur, ia melihat seseorang dengan menggunakan belangkon khas Jawanya sedang mencekik lahir mas Cipto. Angkoro? Bagaimana kabarmu, Waris? Raden Angkoro tersenyum lebar. Ia sendiri masih kebingungan. Bagaimana Raden Angkoro bisa masuk ke dalam rumahnya? Padahal seluruh pintu dan jendelanya benar-benar sudah tertutup rapat. Ini adalah penghalang bagi, Waris. Jika orang ini dibiarkan hidup, maka tragedi pabrik bawang akan terungkap. Jelas Raden Angkoro. Tiba-tiba urat di leher mas Cipto terlihat dengan jelas. Sepertinya Raden Angkoro telah melakukan sesuatu kepada mas Cipto. Hentikan! Teriak Kang Waris. Tidak bisa, Waris. Ini adalah tumbal kesembilan. Ngipri ketekku tidak harus menggunakan rojo atau ratunya. Karena rojo dari ketek sendiri sudah menyatu dengan tubuhku. Jelas Raden Angkoro. Tangan Raden Angkoro pun langsung melepaskan mas Cipto. Bersama dengan itu, tubuh mas Cipto kejang-kejang. Dari mulutnya keluar cairan putih seperti busa. Lalu perut dari mas Cipto kembali membesar. Jika ingin selamat, maka hiduplah dengan normal. Gelak, aku tidak akan mengganggumu. Raden Angkoro pun perlahan mundur ke arah pintu belakang. Ia hendak melarikan diri. Kang Waris berencana untuk mengejarnya. Namun, melihat kondisi mas Cipto yang sudah sangat sekarat, Kang Waris pun membawa mas Cipto ke ruangannya dan lebih memilih untuk menyelamatkan mas Cipto terlebih dahulu. Lakan tetapi, saat Kang Waris ingin mengeluarkan sesuatu yang tertanam di bagian perut dan juga tubuh dari mas Cipto, tiba-tiba perutnya yang membengkak, kini meledak dan hajur berantakan. Kang Waris yang melihat fenomena tidak biasa itu benar-benar terkejut. Seluruh organ dalam dari mas Cipto berambulan kemana-mana. Ruangan tempat di mana Kang Waris biasa menyembuhkan pasiannya menjadi penuh dengan darah. Kang Waris juga hanya terdiam, dengan tatapan yang tidak tahu harus bagaimana. Pasalnya, ia benar-benar terkejut melihat perut dari mas Cipto yang tiba-tiba meledak begitu saja. Selain itu, saat Kang Waris menatap wajah mas Cipto, mas Cipto mengucapkan kata perpisahan untuk terakhir kalinya. Tolong Selamatkan temanku dia bawahan dari Pak Lingga Bawahan Pak Lingga? Batin Kang Waris. Tidak lama kemudian tubuh mas Cipto tidak bergerak sama sekali. Ia meninggal dunia dengan cara yang paling mengenaskan. Kang Waris pun berteriak kencang. Ia menyesali kejadian itu karena tidak bisa membantu bahkan menyelamatkan orang-orang terdekatnya. Padahal mas Cipto adalah pion terpenting untuk membongkar lebih dalam terkait Pak Lingga dan juga Raden Angkorong. Namun, dengan kematian dari mas Cipto, maka semua yang direncanakan oleh Kang Waris dan juga Bapakku benar-benar telah usai. Kang Waris tidak memiliki pilihan lain selain melakukannya sendiri bersamaan dengan Bapak. Namun, Kang Waris masih teringat dengan pesan terakhir dari mas Cipto. Ia mengatakan, ada salah satu dari bawahan Pak Lingga yang kebetulan bukan bagian dari Raden Angkorong dan juga Pak Lingga. Mas Cipto meminta kepada Kang Waris untuk menyelamatkannya dari cenggraman Raden Angkorong dan Pak Lingga. Lalu, siapakah orang tersebut yang dimaksud? Apakah orang tersebut juga bisa membantu untuk membongkar semua rencana dari Raden Angkorong dan juga Pak Lingga? Kematian mas Cipto merupakan pertanda awal terjadinya sebuah petaka dari segala ranah. Kang Waris sudah siap dengan apa yang memang ingin dilakukan oleh Raden Angkorong jika target berikutnya adalah dirinya. Berita kematian mas Cipto pun akhirnya terdengar di telinga Bapak dan juga Ibu. Mereka berdua lantas menuju ke rumah Kang Waris untuk melihat jasad mas Cipto untuk terakhir kalinya. Karena kebetulan, rumah Kang Waris sendiri berlokasi di tempat yang sangat jauh dari keramaian warga. Akhirnya, mas Cipto pun dimakamkan di sekitaran rumah Kang Waris. Demi darah yang menetes di tanah yang gersang, Demi teriakan yang menggelegar di ruangan yang kedap, aku, aku akan balaskan kematian Cipto. Sumpah Kang Waris. Kang Waris sendiri sudah semakin geram dengan semua yang dilakukan oleh Raden Angkorong dan juga Pak Lingga. Dua orang iblis ini sungguh sangat berbahaya. Jika tidak dihentikan, maka tumbal akan terus berjatuhan. Mereka yang tidak bersalah akan menjadi korban dari pesugihan Ngipri Ketek yang mereka lakukan. Bapak merasakan apa yang dirasakan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan ibu. Orang-orang yang berada di sekitaran mereka benar-benar telah hilang dan menjadi korban dari tumbal pesugihan yang dilakukan oleh Raden Angkorong. Apa rencana kita, Kang? Tanya Bapak. Ada pesan terakhir yang disampaikan oleh Cipto sebelum dia meninggal. Pesan terakhir, Kang? Iya, benar. Pesan itu tertuju kepada teka-teki dari pabrik bawang dan juga petunjuk dari ritual pesugihan ini. Bapak mulai berpikir keras. Siapa orang yang dimaksud oleh Mas Cipto? Jika memang orang tersebut berasal dari Raden Angkorong, apakah itu Mas Pangarap? Atau Mbak Ayu? Atau Mbak Neneng? Bahkan tetapi, jika memang orang itu bawahnya langsung dari Raden Angkorong, mana mungkin? Kang Waris tidak mengetahuinya. Yang pasti, orang tersebut adalah orang yang belum dikenal oleh Bapak dan juga Kang Waris. Kemungkinan besar ada sesuatu yang terjadi sebelum ritual pesugihan di pabrik bawang itu dilakukan. Jika memang benar, maka Bapak akan memiliki perspektif macam ini. Satu, orang tersebut adalah orang yang mungkin pernah berhubungan dengan Mas Cipto. Setidaknya, jika memang itu adalah teman Mas Cipto, maka kedekatan mereka berdua pastilah sangat dekat. Yang kedua, orang tersebut sekarang berada di dalam cengkraman salah satu dari pelaku, baik itu Raden Angkorong ataupun Pak Lingga. Namun, jika bukan keduanya, maka ada pihak lain yang bermain di belakang layar, yang mana keberadaannya sangat dirahasiakan. Yang ketiga, jika orang tersebut tahu akan ritual yang terjadi di tragedi pabrik bawang, kemungkinan besar orang tersebut memang sedang bersembunyi untuk menghindari konflik yang berlangsung. Yang keempat, bisa jadi persembunyianya ditujukan karena rasa takut akan garis tumbal. Selanjutnya, pasalnya, orang itu adalah orang terdekat dari Mas Cipto. Dan yang kelima, namun jika memang orang itu sendiri mengetahui ritual tersebut, kemungkinan besar, dia juga berkeinginan untuk menolong namun tidak memiliki power, ataupun memilih menghindar dan menunggu waktu yang tepat untuk meledakan semua informasi yang ia tahu selama tragedi dari pabrik bawang itu sendiri. Bapak mulai paham, ternyata, orang tersebut adalah orang yang mungkin saja menjadi kunci utama untuk membongkar kebusukan yang dilakukan oleh Radian Angkoroh dan juga Pak Lingga. Jika tidak cepat bertindak, maka semua yang akan terjadi pastinya akan sesuai dengan rencana yang dilakukan oleh Radian Angkoroh dan juga Pak Lingga. Kang Waris mulai beranjak bangkit. Ia menatap pepohonan yang dari banyaknya pohon tersebut hanya satu yang tumbal. Itu menandakan tumbal masih bisa dihentikan. Pesugihan masih bisa diperlambat atau mungkin saja dibatalkan jika ada salah satu dari mereka terbunuh atau mati. Kang, kemana kita harus mencari, Kang? Kita akan mencarinya di pabrik bawang. Dek! Bapak terkejut saat mendengar hal itu. Sedikit agak aneh jika Kang Waris mengatakan jika lokasinya berada di pabrik bawang. Secara fakta, Mas Ciptau sendiri melarikan diri karena dia adalah orang yang tahu ketika kejadian itu berlangsung. Namun, jika memang apa yang dikatakan oleh Kang Waris itu adalah kebenaran, maka orang itu sedang menyamar sebagai orang biasa dengan tujuan untuk mengetahui gerak kerik dari Raden Angkoro dan juga Pak Lingga. Kita berangkat sore ini. Jelas Kang Waris? Berangkat ke pabrik itu, Kang? Tanya Bapak. Iya, benar. Kita harus segera menyelamatkan orang tersebut. Tetapi kan seluruh orang yang berada di sana berada di dalam kendali pemilik dari pabrik itu, yaitu Raden Angkoro. Namun, bukan berarti dari Pak Lingga sendiri tidak mengetahui sedikitpun pengetahuan tentang ritual ini. Sembari meninggalkan pemakaman, Kang Waris dan Bapak masih membahas terkait teka-teki yang belum juga usai. Pastinya, karyawan di sana disuruh untuk menutup mulut mereka. Atau jika tidak, potong Kang Waris dengan nada datarnya. Jika tidak, kenapa Kang? Tanya Bapak. Mereka akan dijadikan tumbal. Bapak pun langsung menghentikan langkahnya. Ibu yang melihat Bapak terhenti tiba-tiba bertanya kepada Bapak. Pak, ada apa? Tanya Ibu sembari menggedong Mas Rahardian. Jika memang benar, apa yang dikatakan Kang Waris berarti tiap bulan atau tahunnya akan ada penyusutan karyawan di pabrik itu sendiri. Dan penyusutan itu diakibatkan oleh ritual yang dilakukan oleh Raden Angkoro. Dan juga paling enggak. Tanya Bapak kepada Kang Waris. Kang Waris mengangguk. Sebagai tanda menyetujui opini yang dikemukakan Bapak terkait cara kinerja dari ritual itu sendiri. Masih ingat dengan kasus kematian Mas Sugeng? Tanya Kang Waris. Ingat, aku tahu. Ucap Bapak. Mereka semua sudah tahu jika Mas Sugeng akan ditumbalkan kecuali Mbak Ina. Namun, mereka semua memanipulasi dirinya sendiri agar tidak dijadikan tumbal. Jelaskan Waris. Jadi, para karyawannya bekerja di sana harus sudah siap menerima resikonya jika saat salah satu di antara mereka akan ditumbalkan. Sambung, Kang Waris. Sementara itu, di sisi lain, suasana di pabrik bawang kembali normal. Para karyawan tetap berangkat untuk memenuhi target dari apa yang pemilik pabrik itu minta. Mereka harus memberikan produksi yang banyak agar bisa memenuhi keinginan dari Raden Angkoro. Jika tidak bisa, kemungkinan kecilnya mereka akan terkena dampak dari amarah Raden Angkoro sendiri. Sedangkan di sisi lain, ada sebuah perkumpulan yang sedang berbisik-bisik. Mereka seperti sedang merencanakan sesuatu. Entah apa yang mereka inginkan sampai-sampai pembahasannya sangat tertutup dan bersifat rahasia. Kita harus kabur dari pabrik ini. Ucap salah satu karyawan dalam perkumpulan itu. Benar. Kita harus kabur dan kembali kepada keluarga kita masing-masing. Jika tidak, kita akan ditumbalkan seperti Haji Tulloh dan juga Cipto. Cipto? Bukannya dia selamat? Tanya mereka satu sama lain. Kau tidak tahu. Raden Angkoro baru saja mengatakan jika Cipto sudah meninggal dunia, perutnya hancur dan meninggal saat itu juga. Ternyata kematian dari Mas Cipto sudah lebih dulu tersebar oleh karyawan sekitar. Ada salah satu dari mereka yang mendengar percakapan antara Raden Angkoro dan seseorang. Entah siapa orang tersebut. Tampaknya, orang itu sendiri adalah orang yang bekerja sama dengan Raden Angkoro dan juga salah satu pejabat yang mungkin saja masih ada kaitannya di antara mereka semua. Raden Angkoro ngobrol dengan siapa itu? Tanya salah satu orang dari perkumpulan itu. Aku tidak begitu kenal, tapi aku sempat mendengar panggilan yang diberikan Raden Angkoro kepada orang tersebut. Namanya adalah... Siapa namanya? Raden Jokopati. Terang! Tiba-tiba ada salah satu karyawan yang entah mengapa terjatuh dari lantai dua. Lalu ketika terjatuh, kepalanya langsung hancur berantakan. Bersama dengan itu, seseorang yang disebut dengan Raden Jokopati akhirnya muncul. Ia kemudian berjalan ke arah karyawan itu sembari mengambil sedikit darah yang bersimbah di lantai. Apakah salah satu dari kalian ada yang membicarakanku? Tanya Raden Jokopati kepada ratusan karyawan yang berada di hadapannya. Para karyawan dibuat merinding oleh Raden Jokopati. Ia sendiri baru pertama kali melihat orang tersebut berada di dalam pabrik. Wibawa dan auranya benar-benar menakutkan. Sekalinya berbicara, seluruh tubuh para karyawan yang berada di tempat tersebut dibuat merinding oleh Raden Jokopati. Kalian tahu, jika ada seseorang yang memang bertingkah prengsek kepada aku, maka ada satu korbannya akan mati. Dan seluruh karyawan terdiam. Raden Angkoro pun tiba-tiba mendatangi lokasi ramaian itu. Ia segera menerobos banyak karyawan yang memadati pemandangan di hadapannya. Minggir, minggir! Seru pos pabrik, Raden Angkoro. Lalu Pak Lingga, orang yang selalu berada di samping Raden Angkoro juga mengikuti langkah dari Raden Angkoro. Mereka berdua penasaran terkait apa yang baru saja terjadi sampai-sampai para karyawan tidak berkutik sedikit pun. Saat mereka berdua sudah menerobos ke bagian depan, tiba-tiba Raden Angkoro dan juga Pak Lingga langsung terkejut. Saat melihat salah seorang karyawannya sudah meninggal dunia dengan bagian kepalanya yang sudah hancur. Raden Angkoro langsung melihat seseorang yang berada di karyawan yang sudah tewas itu. Kamu, Mas! Ucap Raden Angkoro. Ini ada salah seorang karyawanmu yang akan membongkar rahasia dari pabrik ini dan juga aibmu kepada orang lain. Bunuh dia sebelum dirimu yang terbunuh. Si-si-siapkah, Mas? Ucap Raden Angkoro dengan wajah menunduk seperti merasakan aura besar yang sangat dasyat yang terpancarkan dari orang itu yang ternyata adalah Raden Jogopati. Raden Jogopati pun meninggalkan lokasi tersebut. Ia kembali berjalan menuju ke lantai dua dan yang mengerikannya adalah ketika Raden Jogopati berjalan tidak ada satu suara pun yang terucap dari mulut karyawan atau orang-orang yang berada di sekitaran. Mereka memilih diam ketimbang mati di tempat. Sementara itu Raden Angkoro dan Pak Lingga segera menyuruh para karyawan yang berada di sekitaran untuk mengangkut karyawan yang sudah meninggal itu. Beberapa karyawan pun akhirnya memindahkan karyawan yang sudah meninggal itu ke sebuah ruangan. Sedangkan yang lainnya mereka semua kembali bekerja. Raden Angkoro dan Pak Lingga pun memasang wajah yang penuh khawatir. Mereka berdua merasakan sesuatu yang tersembunyi yang baru saja diucapkan oleh Raden Jogopati. Kesokan harinya, rumor pun kembali beredar. Baru beberapa hari pabrik bawang itu memakan tumbal. Kini tumbal yang sama kembali jatuh lagi. Bedanya, korban yang baru saja meninggal dunia ini diklarifikasi meninggal karena kecelakaan. Namun, penyebab dari kecelakaan itu sendiri masih benar-benar absurd dan penuh tanda tanya. Pasalnya, ketika Raden Angkoro dimintai keterangan, ia menjawab tidak secara detail oleh kepolisian setempat. Namun, Pak Lingga lagi-lagi mengambil langkah. Ya, biasalah pejabat ya. Ya, tapi nggak semua. Ia meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak mengambil lebih dalam informasi yang masih belum diketahui kejadiannya. Dan orang pertama yang memberitakan hal itu kepada Bapak adalah Ibu. Ibu segera memberitahu Bapak terkait korban terbaru dari pabrik bawang. Pak, korban lagi? Pabrik bawang, Pak? Hah? Serius? Iya, Pak. Tapi katanya kematian orang itu gara-gara kecelakaan biasa. Bapak pun membaca dengan seksama berita media cetak itu. Di koran itu, wartawan sempat juga memotret seseorang yang berada di kerumunan. Orang itu ada di belakang tempat Raden Angkoro ketika sedang dimintai keterangan. Bu, Ibu kenal orang yang di belakang Raden Angkoro? Kok Bapak baru tahu ya? Tanya Bapak. Ibu memerhatikan orang yang dimaksud oleh Bapak. Tubuhnya yang tinggi. Perawakannya yang benar-benar besar. Dengan menggunakan kaca mata hitam. Sedang melihat Raden Angkoro sewaktu diberikan wawancara oleh para wartawan lokal. Ibu tidak kenal, Pak. Serius, Bu? Apa ya termasuk dari keluarganya? Tanya Bapak ketika sedikit memirip-miripkan bentukan dari Bibir Raden Angkoro dan juga orang yang dimaksud. Ibu pun kembali memikir-mikirkan sesuatu. Ia seperti mengingat ada yang terpikirkan olehnya terkait apa yang baru saja dikatakan oleh Bapak. Apa jangan-jangan? Apaan, Bu? Dia adalah bagian dari keluarga Protoseno? Hah? Bukannya hanya Raden Angkoro dan juga Raden Suropto? Tanya Bapak. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba, Kang Waris mendatangi mereka berdua. Yang sedang asyik membahas pabrik bawang di depan rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, eh Kang Waris? Ada apa ini? Tanya Kang Waris. Ibu pun langsung meminta Bapak untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi di berita cetak itu. Masih pabrik bawang, Kang? Ucap Bapak. Maksudnya? Tanya Kang Waris. Ada korban lagi yang berjatuhan. Kang Waris pun langsung beraih koran itu. Ia kemudian melihat foto Raden Angkoro yang sedang diwawancara oleh wartawan tepat di depan pabriknya. Setelah ia menatap Raden Angkoro. Tiba-tiba pandangan Kang Waris tertuju kepada salah seorang yang berdiri sembari mengenakan kacamata hitam. Orang ini, ucap Kang Waris ketika mengetahui orang yang sepertinya dikenal olehnya. Kang Waris kenal? Aku mengenalnya. Kang Waris pun langsung merendahkan tubuhnya dan mencari tempat yang nyaman untuk duduk. Ia mengelah nafas jenak ketika mendapati sebuah masa lalu yang kembali terbuka di masanya saat ini. Dia siapa, Kang? Aku memaklumi jika kalian tidak tahu. Yang tahu soal ini hanyalah aku dan Mas Krishna. Ucap Kang Waris. Mas Krishna? Dia mengetahui orang itu karena manuskrip dari trah yang tertulis. Dia sudah mengenal semua. Jelas, Kang Waris? Bapak faham alasan mengapa Kang Waris baru mengatakan hal ini. Menurutnya, Kang Waris belum bisa menentukan secara pasti dalang dari pesugihan ini. Dengan bermunculannya orang-orang baru, ini menandakan apa yang terjadi di masa lalu sangat berpengaruh di masa kini. Kejadian yang terjadi karena pergusuran orang-orang ningrat oleh para penjajah di masa penjajahan Belanda Menyebabkan bermunculannya orang-orang yang dulunya hanya bersembunyi di balik layar. Kini kembali bermunculan ke permukaan untuk mengambil alih apa yang memang sebelumnya telah dicara. Selain itu juga, banyaknya keturunan yang belum diketahui sangat berpengaruh besar dengan keberadaan orang-orang ningrat yang sekarang. Terlebih lagi, mereka yang memang sudah melenceng dari ajaran agama dan norma dengan percaya dirinya. Keberadaan mereka terus-menerus memberikan arus yang tidak baik untuk memunculkan para keturunan yang rengget yang lainnya. Menurut Kang Waris, kemunculan salah seseorang yang memang berasal dari keluarga Brotosiana ini adalah momen yang tepat. Pasalnya dengan kemunculan orang tersebut, Kang Waris mampu menyempitkan rumusan masalah terkait dengan ritual pesugian yang dilakukan oleh Raden Angkoroh dan juga salah seorang pejabat yang bernama Pak Lingga. Keberadaan Raden Angkoroh yang dijadikan sebagai tombak dari keluarga Brotosiano dan juga keluarga ningrat inilah yang membuat Kang Waris mampu menyimpulkan sesuatu yang memang diluar ngalar. Jika keberadaan Raden Angkoroh disini adalah sebagai penggerak, berarti orang tersebut adalah otak dari pesugian itu sendiri. Jelas Kang Waris kepada bapak dan juga ibuku. Jadi, menurut Kang Waris, Raden Angkoroh dan juga Pak Lingga berperan sebagai tokoh lain dalam kejadian ini? Tanya bapak. Tidak. Mereka berdua adalah boneka yang dikenalikan oleh salah seorang yang mungkin saja memiliki kelebihan tinggi. Kang Waris pun beranjak bangkit, ia kemudian mendekati Mas Rahardian yang masih diemban oleh ibuku. Kau masih ingat dengan mimpimu? Tanya Kang Waris kepada ibu. Mimpi? Terkait apa, Kang? Selain Rahardian, kau juga akan dibuai seorang anak. Dia adalah seorang wanita cantik yang pemberani dan juga sebagai penyelesai dari pesugian ini. Jelas Kang Waris. Kang Waris mengusap-usap kepala Mas Rahardian, sesekali mulutnya berkomat kamit. Seperti sedang dibacakan sesuatu oleh Kang Waris. Entah apa yang dibacakan olehnya. Tapi, bapak yakin jika Kang Waris memberikan bacaan doa untuk keselamatan Mas Rahardian. Setelah selesai mengusap kepala Mas Rahardian, Kang Waris pun menatap ke arah langit yang sedikit mendung cuacanya. Tragedi petengpati. Itu adalah tragedi yang sangat memilukan. Hingga membuat adanya pesugihan dari keluarga Ningrat sendiri di tempat ini. Jelas Kang Waris. Bapak hanya terdiam. Dia belum mengerti sedikit pun terkait dengan tragedi petengpati yang baru saja diucapkan oleh Kang Waris. Tragedi itu hampir membunuh banyak orang-orang keluarga Ningrat. Mereka yang dibunuh karena alasan tidak mau menunduk kepada para penjajah di masa lalu. Selain itu, tragedi petengpati juga membuat perpecahan antar sesama keturunan keluarga Ningrat lainnya. Jelas Kang Waris. Bapak dan ibu fokus mendengarkan penjelasan Kang Waris terkait tragedi petengpati yang dimaksud. Mereka yang memiliki kanuragan ireng akan mendiskriminasi orang-orang lemah. Sedangkan mereka yang memiliki kanuragan putih mereka membuat pesantren untuk berdakwah. Dan Raden Angkoro beserta dengan polo-polonya atau teman-temannya termasuk dalam orang-orang yang sedang menyebarkan kanuragan ireng karena denda masa lalu yang belum usai. Katakan Waris. Bapak masih tidak mengerti mengapa mereka menjalankan hal tersebut? Jika memang incaran pertama mereka adalah harta mengapa sebegitu kejamnya untuk mendapatkan harta hingga melakukan pesugihan ini? Tapi Kang, menjadi kaya kan? Tidak harus membunuh banyak orang di muka bumi ini? Tanya Bapak. Kang Waris tersenyum. Ia menyadari adanya kesalahpahaman terhadap pandangan yang ia berikan kepada Bapakku. Bukan itu yang kumaksud. Setiap tetesan darah yang menetes ke tanah itu sangat berharga. Orang-orang lingrat yang memang saat itu melarikan diri ia tidak sudi bergabung dengan rakyat jelata pada masanya. Selain itu juga kemiskinan, kelaparan, pemerkosaan, diskriminasi, pelecehan, dan masih banyak lagi. Mereka semua telah merasakan hal itu. Sehingga untuk membangkitkan semangatnya dalam menduduki kehormatan yang tinggi, para orang-orang yang memiliki kanuragan ireng mereka akan menyamaratakan manusia terlebih kepada mereka yang memiliki keturunan jelata. Jelas Kang Waris. Bapak pun mengangguk paham. Ia kembali menyimpulkan perkataan yang dikatakan oleh Kang Waris terhadap pemaparan serta penjelasannya terkait misi dari orang-orang yang selamat dari tragedi peteng pati itu sendiri. Ibuku yang sedari tadi terdiam. Ia kemudian menanyakan sesuatu kepada Kang Waris terkait tragedi peteng pati. Tapi, kenapa tragedi peteng pati tidak pernah dihancurkan dari dulu? Tanya ibu. Dia hancurkan? Bagaimana kita bisa menghancurkan takdir? Sedangkan kita hanya disuruh berlayar ke dalam lautan kehidupan. Jelas Kang Waris. Ibu terdiam. Ia langsung tak bisa berkata apa-apa ketika Kang Waris mengatakan hal itu. Tampaknya, ibu merasa membenarkan apa yang memang Kang Waris katakan terkait takdir dan juga lelakon atau perjalanan hidup yang telah terjadi. Semoga kita bisa menghentikan salah satu dari ketiganya. Aku tak bisa mengatakan apa-apa. Namun akan banyak lagi orang-orang yang bermunculan yang berasal dari tragedi peteng pati yang terjadi di masa lalu dan berduyum-duyum untuk memproyeksikan diri di masa kini. Penjelasan Kang Waris pun menjadi penutup obrolan pada pagi itu. Kang Waris meminta kepada bapak untuk menjaga istri dan juga anaknya. Alasannya sangat mudah. Mereka, Raden Angkoro dan juga Pak Lingga telah mengetahui lokasi dari rumah bapak. Jika tidak waspada sedetik saja, maka tumbal berikutnya akan dipaksakan lagi kepada seseorang yang memiliki darah birunan mulia itu sendiri. Sementara itu, keadaan siang hari di pabrik bawang. Para karyawan pun beristirahat sejenak sembari menikmati waktu istirahat. Ada salah seorang karyawan yang sudah berberes-beres untuk pergi. Tampaknya, ia merasa ketakutan karena mungkin saja namanya telah dicantumkan untuk dijadikan korban tumbal berikutnya. Jajah, mau kemana? Kok rapi banget? Tanya salah seorang karyawan kepada Jajah. Oh, enggak Kang. Saya ada urusan sebentar. Jajah pun segera meninggalkan keramaian orang yang masih memperhatikannya dari kejauhan. Jajah segera menjelinap ke sebuah ruangan khusus yang saat itu dijadikan sebagai tempat untuk melakukan ritual. Namun, saat dirinya sedang mengintip sesuatu dari jendela ruangan itu, tiba-tiba, perasaan merinding pun membangunkan tubuh Jajah untuk segera meninggalkan ruangan tersebut. Jajah melihat dengan jelas salah seorang yang bernama Raden Jogopati itu sedang melakukan sebuah ritual. Di hadapannya, terhadap sesajian lengkap dengan seorang karyawan yang tubuhnya telah bugil tanpa satu kain apapun. Tiba-tiba, tubuh dari orang tersebut berubah menjadi siluman monyet berwarna putih dengan ukuran yang sangat besar. Jajah yang melihat itu pun langsung terkejut. Ia akhirnya mundur untuk mencari jalan agar bisa melarikan diri dari kematihannya sendiri. Jajah pun akhirnya mengetahui siapa sosok dari siluman ketek yang dilumorkan oleh para karyawan yang ada di pabrik tersebut. Tidak mungkin. Aku salah sangka. Jajah pun mencoba untuk meninggalkan tempat tersebut. Namun, saat dia membalikan arah, tiba-tiba, ada sebuah tangan yang menepuk undaknya sembari mempungkam mulut Jajah yang ternyata dia sendirilah yang menjadi incaran oleh orang-orang yang tergabung dalam kanuragan irang. Shhh, jangan berisik kalau kamu teriak. Nanti tubuhmu bisa dicabit-cabit oleh mulut siluman monyet itu. Ucap orang tersebut dengan senyuman mengerikannya. Pak Ling... Lingga? Tanya Jajah dengan nada yang terputus-putus. Pak Lingga pun langsung menarik paksa Jajah untuk memasuki sebuah ruangan yang tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Ia kemudian diseret oleh Pak Lingga untuk meninggalkan ruangan tempat di mana siluman monyet itu berubah. Jajah berusaha untuk melepaskan tangan dari Pak Lingga. Namun, tenaga Pak Lingga ternyata lebih besar dari yang jajah kira. Malam harinya, saat di mana Bapak dan Ibu sedang berada di dalam rumah, mereka berdua tiba-tiba mendengar suara aneh dari atap rumah. Pak, itu suara apa, Pak? Tanya Ibu. Bapak pun penasaran dengan suara yang dikatakan oleh Ibu. Suara yang amat berisik itu seperti suara orang yang sedang berjalan santai sembari menginjakan kedua kakinya ke genteng-genteng rumah. Suara itu pun terhenti tepat di belakang rumah Bapak. Bapak yang mulai merasakan sesuatu yang tidak enak segera menyuruh Ibuku untuk bersembunyi. Bu, sembunyi? ucap Bapak. Tapi Pak, dia datang. Siapa, Pak? Bapak pun memberikan isyarat kepada Ibu dengan menggunakan mulutnya tanpa berbicara. Ibu yang mengetahui isyarat tersebut akhirnya langsung bersembunyi untuk menghindari hal-hal yang tidak baik untuknya. Setelah suara itu terhenti di belakang rumah, Bapak pun perlahan membukakan pintu. Tidak lama kemudian, ia melihat segerombolan orang sedang berkumpul tepat di belakang rumahnya. Orang-orang tersebut memiliki wajah yang sangat pucat dan posisi kepalanya menunduk ke arah bawah. Tidak lama kemudian, dari keramaian orang tersebut, muncullah tiga orang yang mana dua dari ketiga tersebut sudah Bapak kenal terlebih dahulu. Mereka datang menggunakan jubah hitam dan memberikan ancaman kepada Bapak dengan gertakan yang sangat mengerikan. Bapak pun tidak percaya, ternyata dirinya sudah dikurung oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga yang mendatangi rumah Bapak secara langsung tepat di malam hari. Selamat bertemu kembali, Ardo. Aku datang bersama pasukan baruku. Kali ini, kau tidak akan bisa melarikan diri. Jelas seseorang yang sangat familiar suaranya di telinga Bapak. Orang tersebut pun membuka penutup kepala dari jubahnya dan menatap ke arah Bapak dengan tatapan yang mengerikan serta senyuman yang mematikan. Ini aku, Raden Angkoro, ucapnya. Lalu orang kedua membuka tudung kepalanya lagi sembari tertawa kecil seperti hendak menertawakan Bapak saat itu. Sudah lama tidak berjumpa. Terakhir kali berjumpa, kau memegang erat tanganku, Mas Ardo. Apakah pertemuan kali ini kau akan memegang erat tanganku lagi sebagai wujud pertemuan untuk kedua kalinya? Ucap seseorang yang suaranya familiar juga. Kau? Tanya Bapak. Pak Kulingga, orang yang kau sebut sebagai pelut pemerintahan. Aku datang untuk melihat ketakutanmu. Ucap Pak Lingga dengan senyuman yang mengintimidasi keadaan Bapak saat itu. Lalu yang terakhir, seseorang yang memiliki badan yang besar dan tinggi, mirip seperti di koran pagi tadi. Ia berada di tengah-tengah Raden Angkoro dan Pak Lingga dan yang mengejutkannya lagi. Ia hanya terdiam sedari tadi. Namun tiba-tiba tangannya mengangkat tudung kepala yang menutupi kepalanya. Kau pasti tidak mengenalku, tapi hari ini aku akan memperkenalkan diri. Jelas orang itu dengan suara yang berat. Jangan-jangan kau! Aku Raden Jokopati, anak dari selera Raden Protoseno dan saudara tertua dari Raden Angkoro. Bagaimana kabar hari ini, tikus kecil? Sudah berapa lama tubuh lu bersembunyi di lorong yang sempit ini? Saat bapak menatap wajah dari orang yang menyebutnya Raden Jokopati, tubuh bapak langsung terjatuh seperti merasakan energi besar yang terpancarkan dari orang tersebut. Aura kematiannya sangat besar. Tatapannya yang tajam membuat tubuh bapak tidak bisa bergerak sama sekali. Oh iya, kami membawa oleh-oleh untukmu. Tiba-tiba Raden Angkoro pun bergerak ke arah samping. Diikuti dengan Pak Lingga dan Raden Jokopati. Mereka semua sengaja memberikan ruang kepada bapak agar bisa melihat sesuatu yang menarik di belakang tubuh mereka. Lihatlah, mereka rindu kepadamu. Ucap Raden Angkoro. Mata bapakku tiba-tiba melotot tajam. Ia tak percaya. Jika Raden Angkoro telah menyiapkan ini semua, empat orang yang telah berdiri dengan keadaan yang sangat mengerikan sembari mengenakan kain putih yang beroleskan tanah kuburan sedang berdiri tepat di belakang mereka. Mereka adalah Nyi Endang, Mas Sugeng, Ba Ina, dan Mas Cepto. Keempatnya dibangkitkan dari kubur dengan rupa yang mengerikan oleh Raden Angkoro dan juga Pak Lingga untuk mencekal bapak pada malam itu juga. Nyi Endang yang memiliki rambut panjang ia membiarkan tubuhnya sedikit membungkuk dengan seluruh rambut yang mencuntai sampai ke tanah. Lalu Mas Sugeng, perutnya yang penuh cakaran dengan mulutnya yang selalu terbuka memberikan aroma ketakutan yang sangat terasa hingga ke tubuh bapak. Terlebih lagi Mbak Ina, dia yang meninggal karena siksaan berat yang dilakukan oleh Raden Angkoro, ia dibangkitkan dengan mata yang tertutup. Namun mulutnya yang dijahit menggunakan kawat sebagai pertanda bahwa Mbak Ina adalah orang yang berhianat kepada Raden Angkoro. Sehingga mulutnya diumpamakan dengan ditutup menggunakan kawat agar tidak bisa berkata apapun. Terakhir, orang yang meninggal karena perutnya yang meledak karena ulah dari Raden Angkoro juga, dia adalah Mas Cepto. Raden Angkoro memberikan kebangkitannya mengerikan kepada Mas Cepto. Wujud dari Mas Cepto benar-benar menjijikan perutnya mengeluarkan organ dalam yang masih menggantung di beberapa titik. Lalu, kepalanya menghadap ke belakang karena tengkuknya yang diputar oleh Raden Angkoro sewaktu mengambil jazat dari Mas Cepto. Bapak pun tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya tidak bisa berhenti bergetar. karena rasa takut yang benar-benar membuatnya mati rasa. Raden Angkoro yang melihat ekspresi takut Bapak pun tertawa kecil. Ia kemudian memberikan peringatan terakhir kepada Bapak. Jadi, sampai kapan kau akan menghalangi langkah kami semua? Sementara itu, sebelum petaka menjemput, suara teriakan minta tolong terus digemakan oleh ibuku sewaktu mendapati Bapakku yang sudah tidak berdaya di luaran rumah. Malam tadi, sepertinya Bapak mendapatkan serangan hebat oleh orang-orang yang memang menjadi musuh bebuyutannya semenjak beberapa tahun terakhir ini. Wajah Bapakku tiba-tiba saja pucat pasi dan terlihat perbedaan yang sangat jelas dengan keadaan sebelumnya. Untungnya, teriakan dari ibuku menyelamatkan nyawa Bapakku. beberapa warga membantu ibuku dan membawa Bapak menuju rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan. Tak ada sesuatu yang dapat diingat oleh Bapak sewaktu dirinya berada di luaran rumah. Saat Bapak terbangun, ia hanya terdiam sembari mengatakan sesuatu kalimat yang sangat aneh. Dan baru pertama kalinya ibuku mendengar perkataan itu Durpikso Jokrotoro Janaloka Kebetulan saat itu dokter yang memeriksa memeriksa Bapak ini keheranan dengan kalimat yang baru saja diucapkan oleh Bapakku. Ada apa dok? Tanya ibuku. Tidak ada apa-apa bu. Ucap dokter itu dengan wajah penuh ketakutan. Dokter itu pun langsung keluar dari ruangan Bapak. Sepertinya ada sesuatu yang memang dokter itu sadari dengan perkataan aneh yang baru saja Bapakku katakan. Sembari menunggu dokter itu kembali masuk ke dalam ruangan Bapak. Ibu yang masih memomong Masra Herdian selalu mengusap-usap kening Bapakku sembari membaca beberapa ayat suci Al-Quran untuk menenangkan sukmah Bapakku yang sepertinya masih terikat di suatu tempat. Kurang lebih 10 menit lamanya ada seorang suster yang kebetulan masuk ke dalam ruangan Bapak. Bu Esa dokter meminta ibu masuk ke ruangannya. Jelas suster itu oh oke sus ibuku melangkah keluar dari ruangan itu. Ia belum mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada Bapak hingga dokter di rumah sakit itu sendiri enggan memberikan perawatan kepada Bapak. Sementara itu hal yang terjadi kepada Bapakku benar-benar sangat Bapak diikat di sebuah pohon yang mana seluruh batangnya penuh dengan duri lalu dua sosok yang menjadi ingon-ingon atau peliharaan di antara keduanya mendatangi Bapak. Siapa kalian? Tanya Bapak. Bapak mengenal salah satu ingon tersebut. Ingon yang satu milik dari Raden Angkoro yang kebetulan sudah dikenal. Dia adalah Jin Kalahireng yang sorot matanya menyala dan sangat menyeramkan. namun dia tidak mengenal dengan seorang wanita berkaun merah dengan rambutnya yang panjang hingga membuat kepalanya tertunduk ke depan karena saking panjang dan beratnya rambut tersebut. Kedua ingon milik dari Raden Angkoro dan Raden Jogopati pun langsung menyiksa Bapakku. Mereka berdua mulai mencabuk tubuh Bapak menggunakan pecut yang digunakan oleh para penjaga tempat yang terhormat itu untuk menghukum orang-orang yang ada di dalam tempat-tempat itu. Dari kejauhan tawaan akan penyiksaan tersebut benar-benar terdengar Bapak jelas. Bapak memandang seseorang dengan menggunakan pakaian adat Jawa yang sangat familiar dan juga siluman monyet putih yang merupakan kamuflase dari perubahan tubuh Raden Jogopati Bapak tidak bisa melakukan apa-apa ia hanya berharap kepada dia memang diselamatkan oleh Raden Angkoro dan Raden Jogopati namun tidak bagi sukmanya yang sengaja mereka berdua ambil untuk menyiksa Bapak secara perlahan di ruangan dokter ibuku berjalan dengan hati penuh kekhawatiran ia sendiri tidak mengerti mengapa dokter itu tidak melanjutkan pemeriksaannya terhadap Bapak tok tok masuk dokter katanya saya disuruh keruangan dokter ada perlu apa dok iya benar silahkan duduk sebentar saya akan menjelaskan sesuatu kepada ibu ibuku terduduk sejenak ia kemudian melihat padang dokter itu dengan penuh kecemasan tidak lama kemudian dokter itu melepas kacamatanya sebagai pertanda bahwa ada sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan apa yang ia pikirkan selama ini ada apa dok begini bu saya tidak bisa melanjutkan pemeriksaan ini saya rasa ini bukan penyakit medis jelas dokter itu sembari menggeleng-gelengkan kepalanya maksudnya dokter saya baru saja mendengar sebuah kalimat yang menurut saya sangat penanganan penanganan ini secara logika jelas dokter itu ibuku terdiam tiba-tiba mas Rahardian menangis dengan sendirinya tangisan mas Rahardian seperti memberikan pertanda terkait apa yang akan terjadi kepada bapak dok sebenarnya suamiku memang sering mendapatkan serangan semacam itu malam sebelum suamiku tergeletak di luar rumah kami mendengar suara aneh dari atap rumah jelas ibuku suara aneh suara semacam apa tanya dokter suara sahutan monyet dok dokter itu langsung terkejut mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh ibuku ia seperti mengetahui pertanda besar yang memang sedang terjadi kepada keluarga ibuku kenapa dok kok dokter kaget gitu tunggu tunggu sudah berapa lama bu apanya dok teror semacam ini bu sudah hampir dua tahun lebih dok dua tahun ada apa dok dokter itu kemudian mengambil kacamatanya dan memasangnya kembali ia sejenak menghela nafas panjang untuk menenangkan pikiran dan juga hatinya ini ini benar-benar bukan urusan medis dok tapi tubuhnya pucat pasti mungkin selain itu juga ada penyakit yang tidak dideteksi tidak bu renjut nadi tekanan darah detak jantung dan pernafasannya seperti orang normal pada umumnya namun ketika ibu mengucapkan kalimat itu aku yakin akan satu hal yang mungkin ibu sendiri tidak menyadarinya maksud dokter saya pernah mengatasi orang semacam ini bu tepatnya beberapa tahun yang lalu dia juga sama seperti apa yang dikatakan oleh ibu barusan dan ternyata orang tersebut mendapatkan serangan karena akan dijadikan tumpah dok tolong jangan katakan hal itu dok tiba-tiba pintu diketuk oleh seseorang dari luaran masuk seorang suster masuk sembari membawa orang asing yang ternyata orang itu sangat familiar maaf dok ada salah seorang keluarga dari bapak arto dia ingin bertemu dengan istrinya ibuku langsung bangkit dari duduknya ketika pintu dibuka lebar ibu baru menyadari orang tersebut kang waris dimana arto ada di ruangan 16 kang bawa dia pulang sekarang juga tapi kang ibuku menatap dokter itu namun dokter itu mengangguk seperti menyetujui apa yang diinginkan oleh kang waris hari itu juga bapak dibawa ke rumah kang waris antah apa yang memang dipikirkan kang waris saat itu ia ia seperti menyadari akan kejadian aneh yang baru saja menimpa bapak setibanya di rumah kang waris bapak langsung direbahkan di tempat tidur ia meminta kepada ibuku untuk menunggunya di luaran tunggu sebentar di luar ibu masih menunggu kelanjutan dari apa yang akan dilakukan oleh kang waris sembari menunggu ibu menimang-nimang mas reherdian tiba-tiba dari ujung ruangan belakang kang waris terdengar suara wanita sedang menyanyikan kidung cowok suara ini ibuku pun segera bangkit dari duduknya ia kemudian melangkah menuju arah suara itu muncul yang berasal dari ruangan belakang kang waris saat ibuku mencari suara suara itu ia kemudian mengarahkannya kepada sebuah ruangan belakang yang berada di dekat kamar mandi kang waris putukku sing ayu rupa nih saat ibu membuka pintu ruangan itu ia terkejut melihat seorang wanita yang sangat cantik wajahnya sedang memomong seorang bayi perempuan yang nangis dan hilang ayu nih kamu siapa tanya ibu wanita itu tersenyum ia kemudian kembali menyanyikan kidung itu untuk kedua kalinya tiba-tiba semilir agin memasuki ruangan itu tubuh ibuku langsung rinding dibuatnya kamu kan perempuan yang menimang-nimang anakku siapa kamu sebenarnya wanita itu kembali menatap ibuku dengan senyuman yang sangat manis ibu belum menyadari siapa wanita tersebut si siapa anak yang kamu gendong tiba-tiba wanita itu terdiam ia seperti tidak menyukai pertanyaan ibuku yang terus-menerus menekannya untuk menjawab menengonduk ketimbang awakmu lorok kata perempuan itu diamlah nak dibanding tubuhmu sakit ibu pun terdiam ia kemudian meneteskan air mata karena rasa takut mendapatkan gertakan yang mengerikan dari wanita yang mengenakan kemben atau pakaian adat jawa wanita itu kemudian melangkah menuju ke sebuah dinding ruangan sebelum pamit ia kemudian mengucapkan sesuatu aku tidak akan biarkan keluargamu mengambil cucuku untuk dijadikan tumbal aku akan melindunginya tidak lama kemudian lampu di ruangan itu mati seketika ibuku langsung keluar dari ruangan itu pintu yang semula terbuka kini tertutup dengan sendirinya ibu pun langsung kembali ke ruangan tempat bapak yang sedang disembuhkan oleh kang waris sembari mengusap-usap dahi mas rahardian tubuh ibuku masih kemetaran perkataan dari wanita tersebut benar-benar masih terngiang-ngiang di kepala ibuku sementara itu bapakku sedang dilakukan pembersihan oleh kang waris beliau menyadari jika sukma bapakku diambil oleh raden angkoro bertahanlah sejenak aku akan menolongmu arto kamu tidak boleh mati kau harus menyelamatkan istri dan juga anak-anakmu kang waris kemudian membasuh kaki bapak menggunakan air sirih ia juga membuka baju bapak dan membasuhnya dengan air sirih setelah selesai kang waris kemudian memegang bagian jantung bapak ia ingin mencari letak sukma bapak yang disembunyikan kang waris mencoba mendalami dan menerawang lebih dalam dimana sukma bapakku berada ia sedikit kesulitan karena ada sesuatu yang terus mengganggu perjalanan kang waris untuk menerawang bapak lebih jauh ketemu kang waris melihat tubuh bapakku sedang diikat di sebuah pohon yang penuh dengan duri bersama dengan itu ia melihat dua sosok yang aneh sedang mencambuk bapak namun bukan itu yang membuat kang waris terkejut yang membuat kang waris terkejut adalah dua orang yang berdiri tepat di belakang kedua sosok yang sedang memecut tubuh bapak mereka berdua adalah Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati keilmuan kang waris sebenarnya berada di atas mereka dengan cara apapun kang waris bisa mengambil sukma bapakku namun dengan keadaan yang seperti ini kang waris harus bisa mencari tahu bagaimana agar dirinya juga bisa selamat kang waris pun mengambil sesuatu yang berasal dari celananya ia menyadari jika kejadian yang sama akan menggunakan media yang sama juga dari dalam celananya kang waris mengambil sebuah potongan tulang manusia yang waktu itu dipegang oleh bapakku ternyata pak lingga yang kebetulan menjadi dalang dari pembunuhan masjid toh sengaja memberikan buhul atau media penyantetan itu kepada Raden Angkoro untuk memanipulasi bapak agar mau mengambilnya buhul tulang masih ingat kan teman-teman dan dengan begitu tanpa sadar pada hari saat menentukan tulang tersebut ia sudah menjebak bapak dan mengambil sukma bapak hanya dengan menyentuhnya Angkoro demi kematian orang-orang yang tak berdosa yang sudah kau bunuh aku tidak akan membiarkan korban lainnya berjatuhan kang waris pun mematahkan potongan tulang itu dengan sekejap suasana langsung menjadi gelap kedua sosok itu langsung kehilangan kendali Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati menyadari ada seseorang yang datang kang waris segera menuju ke tempat bapak dan memotong tali pengikat yang mengikat tubuh bapakku di pohon penuh berduri itu bertahan sebentar Arto sukma muarus aku sembuhkan dulu sebelum aku masukkan lagi ke dalam ragamu kang waris segera membawa sukma bapak ke tempat yang aman beliau kemudian membawa sukma bapak untuk dimasukkan lagi ke dalam raga waktu yang dilakukan oleh kang waris untuk menarik kembali sukma yang diambil oleh Raden Angkoro cukup lama kira-kira 1-2 jaman kang waris harus berusaha mengambil sukma itu kembali dengan waktu selama itu kang waris juga merasakan energinya cukup terkuras banyak ia menyadari jika Raden Angkoro semakin kuat dengan bermuncal orang-orang yang terlibat dalam pesugian ini bisa jadi akan banyak lagi tumbal yang berjatuhan jika tidak segera diatasi setelah kang waris berhasil menarik sukma bapak ia kemudian kembali lagi ke dunia asal bertepatan dengan itu ia langsung terjatuh karena kuatnya energi yang dikerahkan oleh Raden Angkoro dan juga Raden Jogopati suara amruknya tubuh kang waris pun membangunkan ibuku yang tertidur di ruangan depan ibu langsung memaksa dirinya untuk masuk karena merasa khawatir terkait keadaan kang waris dan juga bapak saat ibu membuka pintu ia terkejut bukan main saat tubuh bapak sudah penuh dengan luka lebam seperti luka camputan pecut bapak bukan hanya bapak kang waris juga mengalami hal yang serupa bedanya kang waris memuntahkan darah berwarna merah kehitapan dari mulutnya kang waris kang waris mengangkat tangannya seperti memberikan tanda kepada ibuku untuk tidak mendekat dulu jangan mendekat ini belum selesai kang kang waris segera bangkit ia mengambil sebuah bejana berisi air sirih dengan langkah tertati-tati sempat tubuh kang waris ingin kembali ambruk namun hebatnya kang waris masih memaksa hal itu agar bisa menyelamatkan bapakku yang belum sepenuhnya sukmanya menyatu lagi dengan raga suamimu dia baru saja disiksa oleh raden angkoro dan orang yang ada di koran itu ibuku langsung menangis mendengar hal itu mas reherdian juga ikutan menangis karena menyadari akan keadaan dari bapak dan juga kang waris kang waris pun segera menyempurnakan sukma bapak ia kembali mengoleskan air siri itu di sekujur tubuh bapak sembari membacakan mantra khusus saat kang waris mengoleskan air siri itu ke tubuh bapak tiba-tiba mulut bapak mengucapkan sesuatu dengan nada yang berat tur pikso jokrotoro jana loko kang waris terkejut mendengar kalimat itu ia kemudian menatap ibu dengan tatapan yang tidak biasa ada apa kang kalimat apa yang baru saja ia katakan itu adalah kalimat yang sama kang dokter di rumah sakit bilang itu menggunakan bahasa sekerta kang waris yang selesai menyempurnakan sukma bapakku langsung terduduk sejenak ia kemudian menatap ke arah ruangannya aku tahu makna itu kang waris pun kembali bangkit ia memaksa tubuhnya untuk mengambil sebuah buku yang berada di dalam laciku kunonya buku yang diambil kang waris memiliki warna kuning kecoklatan bukunya sudah tertutup dengan debu karena tidak pernah dibuka hingga hampir 17an tahun kang waris pun membuka buku itu ternyata buku itu adalah buku manuskrip khusus yang ada di tempatnya para raden-raden di tempat yang sesungguhnya buku itu bukanlah sembarang buku biasa buku itu adalah sebuah buku kuno yang berisi tulisan sasekerta ia kemudian menunjukkan buku itu kepada ibu apa maknanya kang dur pikso jagratara janaloka jika diartikan ke dalam bahasa indonesia maknanya adalah para iblis akan selalu waspada terhadap dunia manusia bersambung nantikan kelanjutannya hanya di fakta secara terima kasih mas restu ira terima kasih teman-teman yang sudah setiap 5 kisah yang disini saya pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nantikan bagian ke 7 secepatnya terima kasih ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati